eh udah berapa kali boy eh what what gue udah mencet bulet lu biar dia ke end kok gue yang mati gitu ini sang adik ngebug boy tuh boy gendeng why why kenapa harus ngebug ngebug tuh adik aduh nduh sakit pake Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai lagi bersama saya, malam hari Ramadan Di serial Experiment Skill di God of War Oke, jadi di video kali ini Gue bakal menggabungkan God of War 1 dan God of War 2 Dimana di 2 God of War series itu Ada Poseidon Ring Kita bakal mencoba sekuat apa Jurus Poseidon Ring Melawan semua boss di God of War 1 dan God of War 2 Jadi untuk God of War 1 ini Gue mau minta bantuan sama pihak ketiga Yaitu Hit Unlock Everything Kalian bisa cek di Youtube banyak tutorialnya God of War Unlock Everything God of War 1 Nanti cara ngecewita pake stick 2 ya Gue udah sering jelasin itu Kalian cari aja, tutorial di Youtube udah banyak Dan Gue minta bantuan disini Apalagi ya, yaudah sih itu aja sih Itu aja Bisa mark doang senjatanya ya Ini Poseidon Ringnya Soalnya kita bakal mencoba di level mark Soalnya di God of War 2 Adanya cuma level mark Kalau kita mencoba disini level 1 Yang gak sinkron boy Yang di God of War 2 level mark Disini God of War 2 level 1 Yang gak sinkron Kita harus mark sama-sama gitu kan Oke Jadi gue cuma meminta bantuan pihak ketiganya Yaitu Cheat Unlock Everything Kalian bisa cari di Youtube Cara membuka semua kostum Oke Itulah pokoknya Oke Yaudah boy Kita langsung mau mencoba main yang very hard Jadi God of War 2 bakal mencobanya semua di very hard ya Yaudah gitu doang Dan kalau God of War 2 Kita pake mainnya namanya Main bonus play Ya kita main bonus play Jadi bonus playnya itu Ya jadi ada sistem urn Jadi urnnya itu buat ngidupin Poseidon Ring Eh Poseidon Ring Ya bener Poseidon Ring Dan Menginfinitykan Magic kita boy Kalau di God of War 1 ini gak ada boy Khusus God of War 1 Emang God of War 2 Emang God of War 1 God of War 3 gak ada sih Cuman God of War 2 sih Yang dikasih spesial sama Tanta Monica Studio Parah sih emang Oke Kita langsung coba Saja Langsung Mulai The gods of Olympus Have abandoned me Now there is no hope Now there is no hope dan Kratos menciptakan diri dari rupiah yang paling tinggi di seluruh Greece setelah 10 tahun penyakit, 10 tahun penyakit, akhirnya akan berakhir mati akan menjadi penjelaskan dari kelihatan kita langsung ketemu di boss ketopar pertama di boss yang pertama yaitu naga hidra yang kecil ya oke kita ketemu di sana aja kita ketemu di sana aja oke boy jadi boss pertama kita bakal melawan si hidra yang kecil jadi nanti gua mau kalian menghitung berapa kali gua menggunakan kekuatan Poseidon ringnya mau kalian menghitung berapa kali boy lawan ini oke santai 1 ya pas 1 kali doang pak yuk 2 nih kalo bisa 2 2 pas dia ini kita jangan mencet bulut kita langsung aja boy 2 kali boy 2 kali 2 kali dan dengan sepam ini boy anjir GG boy oke kita langsung lanjut boy kita ketemu ke serpan yang kedua ya oke kita ketemu di sini aja boy oke mana nih wuh ini dia anjir kaget gua pak oke kita hitung boy hitung boy berapa kali gua menggunakan ini boy nanti gua bakal nyepam bulut-bulut nih ya oke dia bilang nyerang dulu anjir ih sorry boy gua dimakan nanti anjir jadi mau gak mau dia ngurang karena ini pak sekali pak oh kan kurangnya juga banyak lagi sorry nih boy oke kita hitung ya ini gua hitung ya hitung ya boy hitung hitung berapa kali ini gua langsung focus bulut-bulut-bulut aja nih boy hmm belum 1 ya anjir 1 kali belum padam oke kita langsung lanjut yang kedua hmm 2 kali boy 2 kali dia langsung kau dia langsung kau boy oke masa kelamaan kita langsung ketemu yang lanjutnya ya boy hitung tempat selanjutnya oke boy kita bakal mencoba selanjutnya melawan The King Hydra oke kita langsung ketemu di pas di gameplaynya aja ini cut sini kita skip aja boy oke ini dia boy kita langsung melawan The King Hydra ya oke kita langsung lawan si kerucu-kerucunya ya boy apakah langsung K.O dia oke belum K.O pak 1 kali doang anjir gua udah fokus mencet bulut-bulut-bulut saya sampe gila anjir sampe kratusnya muter-muter gak jelas gitu boy dan baru 2 kali putaran baru koednya boy oke 1 1 sudah tumbang kita langsung ke tempat yang selanjutnya ya aduh habis habis lang ini yang ini 1 kali pak padahal tadi pencetannya sama lho gua kok yang ini beda gitu boy wah ada apa dengan perbedaan damage ini oke kita langsung melawan emaknya sekarang ya dan berapa kali dan tolong bantu dihitung ya gua berapa kali menghajar dia menggunakan Rage of Poseidon Ring yang penting Poseidon Rage aja jir oke ya kita langsung mulai wuh 1 ya 1 ya baru 1 ini edisi merusak pencetan bulut boy bulutnya bakal kita rusakin oke langsung 2 ya 2 2 anjir 2 ya baru 2 boy baru 2 oke 3 boy eh udah 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 pak udah pencet lagi pak udah pak ye oke yang tadi ini gak ditung 3 berarti ya yang tadi gak ditung gara-gara gua lengah pak oke langsung kita anjir kenapa boy 3 kali ya nah ini yang terakhir berarti 4 kali berduang berarti rasakan kemarahan dewa Poseidon yang bersemayam di dalam dekratos woy lambat boy oke oke boy kita langsung mencoba sekarang di tempatnya Medusa ya oke kita ketemu disini lah boy selanjutnya kita bakal mencoba melawan Medusa ya kan oke apakah 1 kali juga ya kan kita bakal mencoba aja boy kita coba saja kita coba saja apakah 1 kali pakai kita bakal spam bulat dengan cepat ya Medusa the queen of the gorgon oke ini boy kita bakal lawan dia boy apakah 1 kali juga ya kan kita coba dulu boy kita coba ya oke ayo kita coba oke oke iya boy 1 kali juga anjir langsung ke ho dia pak berarti emang overpower boy anjir gagal gagal tentu oke oke next kita bakal lawan pandora warian oke boy yang selanjutnya ini kita bakal melawan banteng ya banteng penguasa boy banteng penguasa di kotak pandora atau di penting di pandora tempo ya kita bakal melawan dia dengan cara cepat tentunya ya dengan bug tentunya ya oke kita bakal nyoba boy apakah gue masih bisa ngelak pakai bugnya ya oke ayo dengan cepat boy gue bakal melawan yang menggunakan bug nih oke oke mantap masih bisa ternyata bugnya jadi buat kalian yang pengen mempelajari bug ini boy kalian bisa cek videonya di pojok kanan atas ya gue menggunakan bug cara cepat mengalahkan pandora guardian oke sudah selesai kita sudah ketemu dengan tubuh aslinya boy oke kita bakal langsung mencoba berapa kali ya tolong dihitung boy tolong dihitung gue berapa kali pakai ini boy ya oke satu wajib kena hit dua ya dua boy tiga dan dia masih belum mati empat lima boy enam enam apa tujuh boy enam apa tujuh enggak tahu 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 terlalu berarti beneran 6 atau 7 kok enggak 6 7 ya tepat sekali matinya oke boy kita langsung lanjut ya jadi buat kalian yang pengen tutorial bug tadi itu cara cepat kalian minoturnya yang tadi itu yang ngancur armor kalian bisa cek videonya di pojok kanan atas boy mana ya kita langsung ngelawan ares boy kretos ini kali gue bakal melawan si ares boy gue mau kalian menghitung hitung berapa kali ya gue menggunakan ragi of posidon oke langsung kita cepetin boy oke ya hitung boy tolong dia hitung ya berapa kali ya aku ngelawan 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 bakal aduh ulangi ulangi lagi gue salah pakai jurus gue salah pakai jurus oke ulangi aja boy kita ketemu disana boy kretos ini boy saya ulangi lagi boy tolong dihitung ya gue bakal fokus melihat bulut bulut nya kalian menghitung boy nanti kalian tulis di kolom komentar berapa ini gue fokus bulut bulut nya kalian menghitung berapa kali udah berapa boy oke udah berapa kali boy berapa kali berapa kali lanjut oke berapa kali boy mati ini bobo ya oh enggak belum oke berapa kali boy udah berapa kali oke udah berapa kali boy gue fokus nganin ini soalnya kalau gue lengah sedikit dia bakal ngehit gue oke belum oke udah berapa kali boy oke what what gue udah mencet bulet loh gue udah mencet bulet biar dia ke end kok gue yang mati gitu why oke ampret lah anjir hoki pak tuh si ares bangset anjir hoki pak antuk ares anjir hoki barah anjir kreator hoki bang hoki 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 boy dia menang hoki doang pak oke dene oke hampir aja gua oke tadi gua gak mencet l2 cepet gua mati mati pak penang hoki si dene oke udah berapa kali boy oke 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 sampai dihoki lagi boy oke menang kita lanjut langsung ke god of war kedua kita kita langsung ketemu di god of war kedua oke selamat datang di game god of war kedua boy oke jadi ini kita bakal mencoba apa namanya poseidon ringnya jadi poseidon ringnya kalian harus main apa bonus play dan kalian hidupkan un of poseidonnya dan kalian pake un of olympus biarin magic kalian gak habis-habis boy oke langsung aja kita coba melawan si patung kolotot nih berapa kali ya oke satu ya oke lambat boy oke kita coba dari sini oh gak nyampe gak ngehit oh kena mantap oke yuk sini serang gue sini 3 boy 3 kali doang 3 kali doang tadi gak kena ya sorry ya yang kedua ya oke oke boy kita langsung ketemu di ronde ketiga ya lawan kolosus palkon ini ya kita langsung ketemu di ronde ketiga oke ini dia boy ronde kedua kita melawan kolosus di seri apa namanya merusak stick boy merusak tombol bulat ya karena nih jurus sangat membutuhkan pencetan bulat boy kalau gak mencet bulat ya gak bakal damage nya gak bakal ngeluas pak damage gak bakal luas dorasi juga gak makin lama kan oke kita coba boy lawan dia nih boy berapa kali ya buat dia ko ya 3 kali lah udah wajib udah ngerti terus udah menghampiri dia duluan boy sebelum dia jatuh disitu boy terus udah menyampiri menghampiri dia duluan boy sebelum dia jatuh disitu boy oke segitiga segitiga lagi ek ek lagi oke kita langsung kita langsung dari sini kita pake 1 12 hit doang anjir oke 20 hit dan dia gak jatuh oke langsung jatuh di hit di hit yang ketiga boy oke oke kita langsung ketemu di ronde ketiga ketemu langsung di ronde ketiga sesi terakhir saat melawan kolosu order order eh ini dia boy ronde terakhir boy hei gak nyampe kontin oh iya pake acar gak nyampe gitu vai ada apa dengan babang kratos begitu saja tidak sampai oke nyampe nyampe pakai ini ngeperem sih boy makanya kalau gak ngeperem aja mati deh boy langsung sampai dari tadi gue malahan tumpu gue ono wajar mantap pantasannya begitu oke kita tunggu disini aja boy kita mainnya disini oke satu langsung langsung kau dia boy langsung dah secukuh ya gue yang cukuh sebenernya bukan dia dua oke terakhir terakhir yuk oke sekarang kita lihat berapa kali kita harus membuka tangannya 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 supaya dia gak menutup di bagian perutnya gitu kita hitung berapa kali gue menggunakan Rage of Poseidon Ring oke satu ya satu dua dua tiga kali doang boy kita langsung ketemu di boss yang selanjutnya sekarang kita bakal coba lawan bapak ini boy oke tolong kalian hitung ya berapa kali gue mau ngalahkan dia boy oke ayo langsung siap-siap standby disini boy tiga ya tiga boy empat oke ini gue bakal gak usah kita bakal disini aja empat ya lima enam kali boy dia sudah marah cu tujuh lapan kali pak lapan kali dia sudah hancur sudah turun oke next lanjut kita langsung ketemu si barbarian king saja kita coba berapa kali boy laman barbarian king sebelum itu kita pecahin dulu kepala nya boy ini dia boy kita bakal berhadapan sama the king of the barbarian alrik kita coba saja boy kekuatan dari mamang ares eh mamang ares kekuatan dari giveaway keras kan di giveaway oleh poseidon untuk menggunakan raganya boy oke tolong dihitung berapa kali gue menggunakan rage poseidon rank untuk menjinakan atau menyembelih kudanya biar biar deket boy oke oke satu ya masih satu ayo sini deketin gue oke masih belum jinak juga kita coba yang ketiga anggir belum jinak boy kudanya keempat baru jinak kudanya yang keempat boy baru jinak kudanya oke nih buat kalian ya ini gue ulangi lagi tips cara mengalahkan si alrik ini oke ini gue kasih tau nih cara ngalahkan ngalahin dia jadi buat kalian yang biar gak ke hemat biar hemat lah energi kalian tips merawan alrik ya oke kalian instant kill 4 summoner nya dia ini jangan serang alrik nya jangan serang alrik nya soalnya dia darah invisible atau alias gak habis habis kalian lawan dulu ini summon nya dia kalau dia nyerang tepis nah sip fokus sama summon nya boy summon nya dikalahin dulu boy kalahin dulu samanya jangan incur arrik nya jangan dihit jangan dihit pokoknya jangan dihit pakai alah eman eman lah pokoknya mana kalian eman 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 mana nya mana di eman 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 mana atau magic eman 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 fokus ngekill anak buah nya gue yang kecil kecil ini oke kok ada tiga kali tiga kali kalian kalahin dulu yang anak buah anak buah nya begini ih kalau dia nyerang gitu sebisa mungkin tetepis boy jangan kayak gue boy gak ketepis oke jika sudah dia bakal berubah menjadi gede jika dia sudah begini baru kalian hajar boy oke hitung boy oke satu masih belum juga masih belum juga dua masih belum oke dia sudah menjadi kecil oke langsung aja kita serang lagi boy udah gitu doang boy cara ngelawannya yang penting kalau dia masih mengeluarin jiwa atau summon summon manggil mayat hidup jangan kalian hit alriknya kalian fokus ke mayat hidupnya boy oke udah selesai gitu doang sih nah oke yaudah berapa kali tadi berapa kali boy gue gak hitung boy gara-gara menjelasin ini tadi 7 kali lah kayaknya ya oke next kita lanjut ke boss yang selanjutnya eh ini dia musuh selanjutnya yaitu golem batu yang ada bar-baranya sedikit ya oke mati hampir mati gue oke kita hitung hitung boy 1 2 3 masih belum juga 3 ambil 4 coba biar nambah damage 4 boy 4 dia baru mati mbak oke boy lanjut 4 kali dia baru mati mbak lanjut boy oke lanjutnya kita bakal melawan cerberus boy kita coba ya berapa kali ya kekuatan sekuat apa dan berapa kali dia menerima sengatan listrik dari Poseidon rank oke 1 masih belum keliatan kita coba lompat biar tambah damage 2 masih belum juga 3 3 oke 3 kali dia sudah mulai memakan golden fleece nya boy oke lanjut yang ke 4 masih belum juga 5 oke belum juga 5 6 masih belum juga 7 8 9 9 9 9 bisa lah 9 kali bak oke udah yo Allah oke 9 10 bonus asya 9 bang oke kelar 9 kali untuk mengalahkan dia boy anjir ini jurus pantasan aja gak ada karena OP boy oke lanjut kita lawan siapa namanya Euryale ya Euryale oke boy saatnya kita bakal mencoba sekuat apa prosaidon ring melawan ini nenek lampir Euryale ini sebelumnya kita sudah mengalahkan saudaranya ya kita bakal melawan segini ya boy anjir oke 1 1 dia masih belum ini 2 2 3 oke 3 kita udah mulai dikasih mana sama darah sedikit oke 4 4 4 4 juga 4 berkali kah 2 kali 3 kali 4 kali harusnya ayo 4 kali 4 kali ko ayo 4 kali ko oh ya 4 kali boy apakah nanti sama pas di pilar yang selanjutnya ya kita coba kita coba bareng bareng apakah sama oke ayo 1 oke belum belum tadi tuh belum kalian bisa lihat hitnya gak nambah ya ketutupan kayaknya sama facecam gue hitnya ya enggak ya oke yaudah oke 1 juga masih belum 2 juga belum oke biar dia naik ke atas dulu boy malah gak naik nah 3 oke berarti memang bener 4 kali boy 4 kali untuk dia pusing di bagian pilar oke sip nah sekarang disini kita coba berapa kali boy oke 1 2 2 2 kali pak 2 kali doang 2 kali doang sudah keluar bulut anjir GG boy eh sorry kalau ngeprem oke lanjut boy kita ketemu boss yang selanjutnya kumpir berat banget bang kek hmm oke sekarang kita bakalan coba lawan si siapa sih namanya pak namanya siapa pak eee per 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 apa desenus ya per seus ya kayaknya ya ya buru amat kalau salah mohon koreksi boy oke kita coba berapa kali kita sampai mendekat menemukan dari dia boy what 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 gak mempan boy mode mode invisible bener gak mempan anjir boss gak mempan boss mode invisible boss boy beneran boy gak mempan boy tuh yang ada gue dibully boy tuh anjir gak mempan pak oke mau gak mau kita pakai mode instan dengan cepat dan tepat oke berarti gak mempan boy mode ini gak mempan ya kalau dia posisi ngilah gak mempan oke ini kita coba disini berapa kali saat kita dia melepas pedangnya oke satu oke kita akan coba apakah bakal imun saat dia nanti pakai ininya dua gak mempan juga gak mempan kah pak oke mempan ternyata berapa kali berapa kali berapa kali lagi gue pakai biar bisa keluar buletnya itu gue gak ngitung tolong dihitung oke yuk ulang lagi satu gila tuh harusnya besi 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 terkenal listrik harusnya sangat efektif ya menang harusnya apalagi kita di air air bila digabungkan dengan listrik airnya bakal nyetrum kok ini gak nyetrum itu wah ada apa dengan god award logika god of far kemana nih boy logika god of far boy jika kita dimusuh musuhnya gak bisa kena air pak eh pak jika musuhnya di dalam air kita menggunakan listrik musuhnya tidak tersengat listrik boy ini logika god of far boy oke berapa 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 kali gila sih gila sih kalau pas invisible tadi tuh gila sih bisa invisible gitu uh gila sih mbak why pas posisi ngilang gak bisa kena ini boy gila sih gini orang kebal anti listrik listrik pos posisi ngilang ya oke lanjut lanjut oke kita coba boy lawan prajurit sparta ini berapa kali ya oke hitung 1 1 aduh salah 2 3 boy 4 5 kali baru keluar boy eh lanjut kita bakal lawan gurita atau lebih tepatnya kraken ya boy oke kita coba langsung ketemu tempat kraken aja boy oke boy selanjutnya kita bakal mencoba melawan gurita palkon ini boy bisa berapa kali jawab ini gue jadi gak bakal minta bantuan sama anak buah kita jadi kita bakal pure menggunakan skill rage of poseidon poseidon ring apa sih namanya pak lupa gue poseidon rage ya lupa sorry oke ya langsung coba percobaan pertama apakah bakal kuat satu oke gila satu kali doang udah begini dong anjir udah OP boy oke kita cicil dari sini oke satu aja satu aja boy satu kali aja oh yuk gue lupa gue pake senjata level blade of Athena level level gold yang gak ada damage anjir biasaan lupa terus gue ngeganti blade golden alternablet nya ini pasti pake yang itu terus atau ada damage masih juga pake ya dasar bodoh emang bodoh emang oke dua satu kali doang oke pertumbuhan pertama dia gak langsung ini oh dua kali pak gimana boy tiga titik lemahnya kita incer sekaligus anjay oke ini kita cicil dulu nih mau gak mau kita cicil disini uh pak aduh tolol guanjir sorry boy gue salah salah prediksi gue salah prediksi oke pelan-pelan aja jangan sampai hancur oke mantap gak hancur yang penting gak hancur yang penting gak hancur oke akhirnya gue menutupi kelemahan dari golden Athena blood boy mantap oke tolong dihitung ya disini berapa kali gue bakal menjatuhkan dia boy berapa kali gue jatuhin dia maket kage off koseidon koseidon ringling oke kita fokus di tengah oke satu ya oke satu belum belum juga dua coba langsung jatuh boy dua kali doang eh kita bakal lanjut ke boss yang selanjutnya oke sekarang kita bakal mencoba sekuat apa ya ragi poseidon ring melawan kakak kakak pertama eh oke satu ya masih satu sampai dia terbang berapa dua tiga tiga empat boy dia masih belum menunjukkan tanda-tanda kalau dia bakal terbang oke sorry lima enam masih belum juga oh gila sakit bong mbak sakit mbak tujuh tapan sembilan kita di atas ya boy sepuluh anjur sepuluh baru dia ini terbang sebelas dua belas kita sepuluh si wiuangku dekat boy dua belas dua belas dua belas bener gak sih dua belas atau tiga belas bulet stop mencet bulet bukan malah di bulet ceweknya bangke emang uman oke tulangin lagi boy satu tiga ya sakit banget sih gak bisa langsung sepam sih ah oh harus kena hit gitu loh ngapa aduh ngapa harus kena hit kratos kratos ngintoh apa harus kena hit gitu loh emang harus lompat harus sambil lompat emang biar bisa disepam karena ini disepam juga karena gak kena gitu loh ya turunnya kejauhan gitu ada apa dengan babang kratos yang fuckboy satu satu dua tiga empat boy lima enam 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 sembilan 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 kali oke kita coba lawan kakaknya boy kakak kedua ya oke lanjut biar gak kelamaan anjir oke ini disini gue bakal fokus pake ragi oko saidon oke ayo kena kena boy satu ya dua aduh pake juga pak tiga empat anjir ledak mana dia mana dia mana dia lima kabur tuku berapa boy enam enam atau tujuh anjir gak tau bodo amat dah kita mending gue pake ini boy berapa kali hitung gue gak ngitung beneran tadi gue udah keliru di bagian tujuh apakah sembilan kali atau sepuluh kali doang kita pake ini anjir beneran anjir udah menang aja oke lanjut lanjut cepet 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 oke kita ketemu sama adik yang setengah telanjang boy halo kakak kakak kedua oke satu gila anjir wah tiga udah nyumput dan kakak tidak keluar kebiasaan kebiasaan ya ini nih kebiasaan di game dia sudah KO dan kakaknya tidak keluar biasa itu anjir tuh barang sudah bangun kakaknya baru keluar emang uh uh emang ya emang uh uh kenapa coba dia ngebak kenapa coba begitu anjir boy kenapa dia boy tuh boy meriang dia pak ih ngebak ha ini ini ngebak ini sang adik ngebak boy tuh boy gendeng why why kenapa harus ngebak ngebak adik 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 si adik si adik gembleng boy tuh gila dia boy kenapa coba boy tuh gini gini tuh jelas man mau ngejelas aduh ah restart checkpoint mau nge anjir sang adik petok ngebak sang adik gak jelas goblok oke ulangi lagi kan ngitungnya satu dua tiga empat boy luar lah sang kakak nah begitu dong begitu sangat pintar jadwan mau gak keluar berarti petok nah matikan bagus gue mati deng kau mau petok lewey petok oke sang adik tolong dihancurkan adik kalau tidak mau hancurkan biar gue aja ngancurin boy nah sang adik sang adik masih tertidur oke oke satu dua dua tiga tiga kali doang pak anjir gg boy sang kakak mah satu kali Poseidon Ring udah kau boy sang kakak ini sayang luk eh gua lupa menceng kaca pak gua lupa menceng kaca oke hampir saja hampir saja boy hampir saja kacanya bakal dapet gak hancur oke ini pelan-pelan kita disini aja apakah imun anjir gak imun dong lurus op ini tidak imun disitu boy emang aduh udah 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 kabur ratos kabur kabur gua males mati gua males mati digituin gak lucu mati ini oke empat ya oke mati empat kali lalu lalu kira gua bakal imun gak taunya gak imun dari pilarnya itu anjir dan tadi kok bisa ngebug itu why ada apa dengan salah adik emang gede salah adik gede sekaligus petok oke lanjut boy kita akan ketemu di kakak tertua boy oke selanjutnya kita bakal melawan kakak terdua boy oke kita langsung dari tengah malah mayatnya yang hancur boy malah mayatnya coy hancur coy anjir oke satu ya kok yang sebelah kanan dua yang ini oke ternyata barengan boy cuman tadi posisinya gak pas menang kak ya kali cuman tiga kali hit udah menang boy udah menang cepat sekali anjir cara ngalahin dia nih cara mengalahkan kakak tertua cepat sekali boy oke ayo jangan bangun jangan bangun jangan bangun ini bangun anjir kak us belah kanan dia oke cuman butuh lima kali boy gak tau nanti lawan Zeus berapa kali nih lawan si mamang Zeus udah menang boy cepat sekali boy cepat sekali gitu boy oke lanjut kita langsung ketemu ayahada Zeus eh kita bakalan coba melawan babang atau mamang Zeus boy anjir gue pake ini dong anjir disini kena setrum gue baru nyadar kira gue gak kena setrum oke kita langsung mencoba disini enggak gue pencet bulet ya nih gue gak pencet bulet disini tetap kena dampaknya ternyata boy oke kalau dia mau nginjau itu mereka sakit banget anjir anjir oke ini masih masih perumpamaan sih belum masih mula awal mula belum apa namanya belum bertemu dengan tumbuhnya langsung banyak masih easy ya boy disini boy oke kita bakal ditemu langsung di tubuhnya boy oke kita coba ya berapa kali kalian hitung boy berapa kali seluruhnya aja oke kita hitung bareng boy aduh salah salah satu yang satu dua tiga empat lima enam 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 kali disini ya enam kali boy huh tujuh empat empat sembilan puluh apakah bakal dua belas juga bakal dua belas sebelas oh sebelas sekali boy berarti lima kali doang berarti dia pakai pedang sebelas ya boy wuuh buuh belas belas kali boy dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas boy tujuh belas oke disini kita coba bakal gak usah pakai rage of titan boy bisa apa gak tujuh belas ya 18 gak ngaruh boy harus pakai rage of titan nih fix berapa kali nih gua gini udah 100 hit enggak kau kau dia boy nampak kita itu bin rage of titan ya ngaruh oke ngaruh kan tuh emang pakai rage of titan emang berapa kali berapa kali pakai rage of titan 19 kali doang berarti ya 19 kali atau 20 kali gua gak hitung boy anjir 19 kali gua gak 20 kali eh udah tamat boy udah tamat boy anjir cepet banget 19 kali doang 19 kali 20 ya dari hitungnya dari pas gua ngidupin rage of titan boy soalnya kalau gak pakai rage of titan ya gak bakal bisa di mode tadi itu boy udah menang kita pak tamat nih game eh gua terbang gua terbang eh tamat boy kita sudah tamat tempat eksperimen eksperimen rage of Osaidan ayyayyuh ya udah tamat kita pak berdua jam gua record eh gak ada suara pak ih suaranya oh ini ada nih karena gue gak ada suaranya jauh i over you free my last my son don't trust me this is the beginning menang kita boy kita sudah menang udah tamat tamat kita sudah tamat menyelesaikan quest atau tempatnya bereksperimen menggunakan bossaidon rage di god of war 1 dan 2 oke teman-teman gue sekalian mungkin segitu dulu ya videonya ya video eksperimen rage of titan eh rage of titan aduh pitok eksperimen poseidon ring 3 tofar 1 dan 2 jadi video ini bakal gue jadiin satu videonya ya ya dan sorry kalau videonya agak kelamaan ya udah deh oke jadi ini jurus sangat OP sangat OP di kedabar 2 gila anjir makanya cuma ada di bonus play kalau gak ada di bonus play ini pasti udah hilangin sih OP sih emang emang OP oke boy oke mungkin segitu dulu videonya kurang gak biasa mohon maaf dan sorry kalau ya gitu doang ya mungkin gitu doang sih oke ya udah deh mungkin segitu dulu videonya kurang gak biasa mohon maaf next lanjut eksperimen apalagi buat kalian yang nunggu-nunggu nanti kita bakal main ini challenge of titan ya sabar 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 dia bakal gue buatin oke oke jadi request apalagi ya udah mungkin segitu dulu videonya kurang gak biasa mohon maaf mohon beli atur beli daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next kali request lagi pakai apa mungkin segitu dulu videonya oke udah mungkin segitu dulu videonya kurang gak biasa mohon maaf wabarakatuh wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time udah okay in Terima kasih.